Kita bergeser ke Pekalongan Saudara Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 muncul Usai evaluasi uji coba pembelajaran tatap muka di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Total ada 13 tenaga pendidik dan siswa di salah satu sekolah usai uji coba pembelajaran tatap muka Sedikitnya ada 13 orang guru dan siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terkonfirmasi positif COVID-19 Hal diterungkap setelah pihak puskesmas melakukan screening di sekolah tersebut Screening dilakukan oleh pihak puskesmas setelah adanya kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas Hasilnya, 22 orang guru dan siswa dinyatakan reaktif Namun setelah dilakukan tes swab antigen, 13 orang diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 Kalau yang terkonfirmasi mungkin data pastinya ada di jenis kesehatan atau pokkesmas Tapi informasi yang masuk ke kami itu yang 13 Mungkin ada tambah kapan nanti data pastinya di jenis kesehatan Pihak pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Satgas COVID-19 Langsung melakukan penyemprotan disinfektan Dan meminta agar 13 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut Untuk melakukan isolasi mandiri Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan tracing Kepada orang yang kontak erat dan dekat dengan tenaga pendidik dan siswa Yang terkonfirmasi COVID-19 Ari Himawan, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tegah